Intro Setelah menjalani masa reses, Dewan Perwakilan Rakyat DPR Rabu 16 November kembali beraktivitas diawali dengan Agenda Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2016-2017 Paripurna kali ini hanya dihadiri 273 orang dari 588 anggota DPR Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang didampingi Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan dan Fadli Zon Dalam pidato pembukaan, Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR akan melakukan persiapan penyusunan Prolegnas 2017 Dan pada sisa masa sidang kedua, DPR akan menyelesaikan 9 RUU DPR juga akan melakukan penyelesaian harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan 4 RUU Yaitu 1. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 2. RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara 3. RUU tentang penghapusan kekerasan seksual 4. RUU tentang perkelapa sawitan DPR juga akan menyelesaikan pembahasan beberapa RUU yang diharapkan selesai pada masa sidang ini Yaitu diantaranya RUU tentang jasa konstruksi 2. RUU tentang pengesahan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur selat Singapura 3. RUU tentang kekarantinaan kesehatan 4. RUU tentang sistem perbukuan 5. RUU tentang kebudayaan Lebih lanjut, Ketua DPR juga mengatakan Setelah panjang RUU pemilu terbentuk DPR dan pemerintah sepakat akan menyelesaikan RUU pemilu paling lama Mei 2017 Dalam pidatonya, Ketua DPR juga menyinggung soal demo 4 November Dan aksi teror bom Molotov di Samarinda, Kalimat Timur Demikian laporan Pujat Moko Sarju dan Amin Suhara, Nusantara TV, Jakarta 1 Desember 2016 di Naik